Intro Arupalaka sempat menghadap Raja Sopeng, La Tenribali Ia kemudian menerima bukal berupa emas Arupalaka bersama dengan pasukannya kemudian meninggalkan Boni menuju Butor Sulawesi Tenggara Pada tanggal 25 Desember 1660 Kedatangannya di Butor mendapat sambutan baik dari para penguasa kerjaan Butor Arupalaka kemudian meminta bantuan kepada penguasa kerjaan Butor untuk membantunya Namun tidak berhasil Penguasa kerjaan Butor menyarankan agar ia meminta bantuan kepada POC Yang pada waktu itu melakukan monopoli perdagangan di Kepulauan Rempah atau Maluku Arupalaka tinggal selama kurang lebih 32 bulan di Butor Pada tanggal 20 Agustus 1663 Ia meninggalkan Butor menuju Batavia Selama dalam pelariannya Arupalaka mendengar kabar bahwa La Tenribali Raja sok penditawan sehubungan dengan bantuan yang diberikan kepadanya Arupalaka sangat sedih mendengar kabar itu Ia bertekad untuk membebaskan La Tenribali Dan juga bertekad membebaskan kerjaan Boni dari kekosaan kerjaan Koa Oleh karena itu Arupalaka tidak punya pilihan lain untuk mencari bantuan Kecuali kepada POC Yang diketahuinya bermusuhan dengan kerjaan Goa Pada satu kesempatan berkat bantuan Raja Butor Ia bersama-sama pesukannya menumpang sebuah kapal POC yang menuju Batavia Setelah tiba di Batavia Oleh pihak penguasa POC Arupalaka beserta rombongannya diberi tempat di satu wilayah yang dikenal dengan nama Angke Arupalaka berusaha untuk mendapatkan bantuan POC Dalam usahanya membebaskan kerajaan Boni Dan La Tenribali yang ditahan oleh penguasa kerjaan Goa Usaha itu tidak banyak membuahkan hasil karena Arupalaka masih dicurigai Karena lama tinggal di Goa Pada waktu terjadi pemberontakan di Pariaman Penguasa POC meminta bantuan Arupalaka dalam mengatasi pemberontakan itu Permintaan bantuan itu tidak disiasiakan oleh Arupalaka Pasukan Arupalaka dan Belanda meninggalkan Batavia menuju Pariaman pada tanggal 16 Agustus 1666 Pemberontakan itu akhirnya dapat diredam dan penguasa POC merasa puas atas tugas yang diberikan kepada Arupalaka Penguasa POC pun akhirnya menyetujui untuk membantu Arupalaka Meskipun diketahui tanpa permintaan Arupalaka POC pun sudah merencanakan jauh sebelumnya untuk menaklukkan Goa Karena dianggap mengganggu monopoli dagang yang diterapkan POC Di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku Pada waktu itu para pedagang yang berdatang di Somba Oku Membeli rempah-Rempah yang harganya lebih murah dari harga di Maluku Pada pagi hari tanggal 24 November 1666 Laksamana Kornelis Jansos Speelman memimpin pasukannya melakukan ekspedisi ke Makassar Armada Speelman terdiri dari para awak kapal Tortellan 20 buah kapal lain membawa sekitar 1870 orang Terdiri 818 pelaut Belanda 578 tentara Belanda Dan 395 orang peribumi Sesampainya di Makassar Speelman mengirim sepucuk surat kepada penguasa kerjaan Goa Dengan meminta pertanggungjawaban dari kerjaan Goa Sehubungan dengan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan Oleh orang-orang Goa terhadap isi kapal Belanda yang terdampar di doang-doangan Dan awak kapalnya yang terbunuh Penguasa kerjaan Goa mengirim utusan dengan membawa 1056 keping uang emas sebagai ganti rugi Atas terbunuhnya orang Belanda di Pulau Don, Doango Serta 1435 keping uang perak yang diambil dari bangkai kapal Lewin Sebagai ganti rugi atas peristiwa yang terjadi doang-doangan Selama perundingan berlangsung Para utusan itu melihat bahwa Arupalaka dan beberapa pembesar Bugis lainnya ada beserta dengan pasukan Belanda Berita itu tersebar luas dan meningkatkan nyali orang-orang Bugis untuk bangkit melawan Kerajaan Makassar Berikut berita tentang kedatangan Arupalakan dan rombongannya bersama Spilman Telah menghasil mengkhawatirkan para penguasa kerjaan Goa Serangan atas kerjaan Goa tidak langsung ditujukan atas pusat kekuasaan di Sombau Tetapi dimulai dengan menghancurkan wilayah-wilayah kekuasaan Goa yang dipandang penting Salah satunya adalah Bantaing yang dikenal sebagai Lumbung Padi Kerajaan Goa Setelah Bantaing dihancurkan Serangan dilanjutkan ke Bugis untuk mengusir pasukan kerajaan Goa yang sedang mengepun kerajaan Bugis Kedatangan pasukan Belanda dan Arupalaka telah mengakibatkan pasukan kerajaan Goa Yang dibantu oleh pasukan dari Mandar dan Luhu menjadi kacau balau Banyak orang Bugis yang bergabung dalam pasukan Goa Membelot dan menyatakan kesetiaannya pada Arupalaka Demikian juga yang terjadi pada Maradia Balanipa Salah seorang pemimpin utama pasukan kerajaan Goa menawarkan diri untuk bergabung dengan Arupalaka Tindakannya itu membuat armada kerajaan Goa semakin lemah Sehingga keesokan harinya Karembontomaranu menawarkan genjatan senjata Pada tanggal 4 Januari 1667 Karembontomaranu, Sultan Bima, dan Opu Ceninglu Atas nama kerjaan Goa menyatakan menyerah kepada Speelman Pasukan kerjaan Goa yang menyerang Buton di bawah pimpinan Karembontomaranu Tidak dapat berbuat banyak ketika banyak pasukannya membelot Terutama suku Bugis, membelot, dan menyatakan berdiri di sisi Arupalaka Karembontomaranu pun menerima kekalahannya Kekalahan pasukan Goa dibutuh menjadi tamparan berat bagi kerajaan Goa Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh pasukan kerjaan Goa Di banyak bendan tembur Sangat mengkhawatirkan penguasa kerjaan Goa Benteng pertahanan kerjaan Goa jika digempur masih akan tetap dapat dipertahankan Tetapi Tidak jika serangan itu datangnya dari darat Hal inilah Dihawatirkan oleh para penguasa Goa Mereka mulai menyadari akan perang yang akan dimainkan oleh Arupalaka Jika dapat menghimpun kekuatan Oras Sopeng dan Bone Oleh karena itu Permusuhan dengan Arupalaka harus dihentikan Meskipun hal itu mungkin dianggap sudah terlambat Pada tanggal 7 Februari 1667 Lamad Dermeng dibebaskan dan dibawa ke Bone Untuk diangkat menjadi Raja Kembali Tindakan ini dilakukan untuk meredam kemarahan orang-orang Bugis Bone Setelah dibibaskan Lamad Dermeng membangun kekuatan dan melakukan perlawanan terhadap penguasa kerjaan Goa Tindakan itu harus dibayar dengan mahal Penguasa kerjaan Goa Memerintahkan Raja Talo dan Karen Langkese Untuk menyerang Bone Meskipun serangan itu tidak membawa kekelahan Lamad Dermeng Namun tindakan itu dianggap oleh Spellman terlalu tergesa-gesa Spellman telah memberitahukan Arupalaka Agar dapat menahan diri Menunggu sampai Spellman kembali dari kawasan timur sebelum memulai serangan besar atas kerjaan Goa Setelah menyentuhkan seluruh kekuatan Satu demi satu wilayah pertempuran dikuasai oleh Arupalaka dan POC Setelah semua kekuatan dikerahkan Tidak dapat lagi menahan gempuran dari darat dan laut Penguasa kerjaan Goa sudah mulai putus harapan Persoalan yang dihadapi oleh POC adalah banyak diantara sebeda dunia yang jatuh sakit Keadaan ini membuat tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh POC kepada Kerajaan Goa diterima Meskipun ada jeda waktu untuk mempersiapkan kekuatan Namun akhirnya Kerajaan Goa harus mengakui kekalahannya Dengan menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 Perjanjian itu telah meruntuhkan kewibawaan dan nama besar yang selama ini dimiliki oleh Kerajaan Goa Kebanggaan akan kokohnya benteng pertahanan yang memanjang sepanjang pantai Makassar Yang berjumlah 10 buah akhirnya jatuh juga Arupalaka gembira karena dapat mewujudkan cita-citanya Yaitu membebaskan kerjaan bone dari perbudakan Kerajaan Goa Meskipun ada perlawanan yang dilakukan secara sporadik oleh pasukan Kerajaan Goa Namun hal itu tidak membawa akibat buruk Arupalaka yang merasa keinginannya sudah tercapai memutuskan untuk bertemu dengan Raja Goa Sultan Hasanuddin Bagi Arupalaka persoalan sudah selesai Kerjaan bone bebas dari jajahan kerjaan Goa Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1668 Arupalaka Arupalaka mendatangi Sultan Hasanuddin di Somba Oku untuk menyampaikan rasa hormatnya dan untuk menyelesaikan persoalan antara keduanya Dalam lontara harian Raja Goa dan Talok ditulis pada tanggal 17 Februari 1668 Matin Roy Ribontuala datang ke Tumenang Tribalak Pangkana berjabat tangan Sejauh mana konflik antara Arupalaka dan Sultan Hasanuddin Terselesaikan dengan kehadiran Arupalaka di Benteng Somba Oku Untuk bertemu dengan Sultan Hasanuddin Tidak diketahui dengan pasti Namun yang terjadi kemudian Desakan dari sekian banyak bangsawan tinggi kerjaan Goa yang tidak puas atas perjanjian bungaya 1667 Telah menyulit kembali perasaan harga diri mereka Akhirnya pecah kembali perang antara kerjaan Goa dan POC pada tahun 1669 Benteng Somba Oku jatuh dan ini juga menandai hancurnya kerjaan Goa Terima kasih telah menonton